selanjutnya ya jadi VPN itu dia dipungut atas nilai tambah ya guys ya kalau kita lihat disini tadi ya misalnya harga belinya disini ada 500 300 200 berarti 1000 harga belinya kemudian dijual 1700 nah ini kan ketika beli ini ada pajak masukannya dia guys 100 gitu kan kemudian disini ada harga jualnya 170 gitu kan eh harga 1700 dan ada pajak keluaran 170 maka nanti yang di harus di store di kekas negara adalah sebesar 70 gitu kan kurang bayarnya adalah 70 yang mana ini adalah 700 dikali dengan 10% gitu ya nah ini nah ini ini nilai tambahnya guys 700 berarti dia dipungut atas nilai tambah nah pemungutan atas nilai tambah ini itu bisa dengan 3 cara guys ada yang namanya substraction method atau direct substraction method ada indirect substraction method atau credit method atau invoice method itu sama aja guys yang terakhir adalah addition method nah untuk Indonesia dia menggunakan indirect substraction method credit method atau invoice method nah kita lihat bagaimana itu nah ini nah ini perbedaannya guys ya kalau indirect substraction tadi ya harga jualan 1700 maka disini si atau dari harga beli guys harga beli ya ketika harga beli belinya 1000 kan kemudian ketika beli itu dia bayar PPN 10% berarti 100 kemudian harga jual ketika jual 1700 PPNnya adalah 170 nah sehingga PPN yang di store kas negara adalah 70 nah tetapi indirect dia beda ketika beli dia bayar dulu ke si penjualnya kemudian ketika jual dia mengut dari si pembeli kita gitu nah beda dengan direct substraction method kalau direct substraction method kita lihat disini langsung dia jadi harga jualan 1700 dikurangi dengan harga beli 7000 DPPnya 700 sehingga yang dipotok dipungut ke kas negara yang harus dibayar kas negara adalah 70 ya beda ya guys kalau tadi dia harus bayar dulu ke pembeli ke si penjual kemudian si pembeli kita harus bayar 170 ke kita baru kita bayar kas negara 70 kalau ini enggak ya langsung harga jualan 1700 dikurangi harga 1000 DPP 700 sehingga dibayar kas negaranya 70 nah atau addition method kalau addition method dia menghitung nilai tambah bener-bener menghitung nilai tambah jadi nilai tambahnya bener-bener dihitung 50 20 80 300 50 100 100 setahunnya 700 langsung dibayar kas negara 70 ya tidak menggunakan tadi yang invoice atau credit method tadi ya ini adalah addition method jadi semua nilai tambahnya dikalikan dengan 10% gitu kemudian karakteristik berikutnya PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri ya jadi PPN itu bukan pajak atas kegiatan bisnis ya intinya itu bukan pajak atas kegiatan bisnis dan pemikul dan pajaknya adalah konsumen PPN mengandung destination principle ya sehingga pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi ya ini jadi coba kalau misalnya teman-teman tahu ya kalau misalnya kita keluar negeri gitu guys ketika kita beli di bandara itu kan ada yang namanya VAT refund PPN kita bisa minta refund PPN nah kenapa seperti itu kenapa karena ketika kita beli di bandara dan kita ingin keluar negeri ya maka barang yang kita beli tersebut tidak dikonsumsi di Indonesia sehingga barang-barang yang PPN yang sudah kita bayarkan di Indonesia itu bisa dikembalikan kenapa karena barang tersebut barang yang kita beli tersebut tidak dikonsumsi di Indonesia nah kenapa harus dikembalikan ya karena tadi PPN itu adalah pajak atas konsumsi dalam negeri ya jadi yang dikenakan PPN itu hanya konsumsi di dalam negeri nah kemudian tadi ya untuk PPN itu ada 3 model ada 3 tipe ya ada gross product type VAT kemudian ada consumption type VAT dan ada net income type VAT nah apa bedanya kalau gross product type VAT biaya pembelian barang modal tidak dapat dikurangkan dari DPP kalau consumption type VAT biaya pembelian barang modal dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP dan ada net income type VAT biaya pembelian barang modal dikurangkan dari DPP sebanding dengan penyusutan nah kalau di Indonesia dia menggunakan sistem yang namanya consumption type VAT ini yang digunakan di Indonesia sehingga biaya pembelian barang modal semuanya dapat dikurangkan seluruhnya dari DPP seperti itu nah terakhir guys jadi tadi sudah sedikit gue sampaikan disini bahwa mekanisme pemungutan pemungutan PPN itu seperti ini guys ya menggunakan kredit metode tadi indirect subtraction metode jadi ya PKPA dia menjual ke PKPB dengan harga 1 juta dan dia membuat faktur pajak disini ada PPN 100 ribu nah bagi PKPA 100 ribu ini menjadi disebut dengan PK bagi PKPB 100 ribu ini disebut dengan pajak masukan nanti 100 ribu ini harus dia store kekas negara nah kemudian PKPB ya karena disini punya pajak masukan 100 ribu kemudian dia jual disini 1 juta 200 dan dia disini membuat faktur pajak dan membuat PPN 120 ribu ya karena disini PKPB itu pajak keluarannya dan 120 ribu ini menjadi pajak keluarannya si PKPB dan menjadi pajak masukannya si PKPC nah maka si PKPB di dalam SVT masa PPN nya dia harus membayar kekas negara hanya sebesar 20 ribu yaitu dari 120 ribu PK dikurangi dengan 100 ribu PPN ya gitu guys mekanisme membungkan PPN nah ini disebut dengan indirect subtraction method atau credit method atau invoice method oke oke kira-kira itu aja guys